Secara permainan, permainan dari Timnas Indonesia ada peningkatan, ada kemajuan Dan tentunya, jika ingin kita melihat Timnas ini melangkah lebih jauh, berkembang lebih jauh Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mempertahankan pelatih Timnas Indonesia saat ini yaitu Coach Sintayong, teman-teman Halo, Sobat Kelabu Cawar Timnas Indonesia harus terhenti langkahnya di Piala Asia Sampai babak 16 besar setelah mengalami kekalahan atas Timnas Australia Di babak 16 besar dengan skor 4-0, teman-teman Tapi tidak apa-apa, tentunya ini akan menjadi catatan sejarah untuk Timnas Indonesia Karena untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar setelah beberapa kali keikut sertanya di Piala Asia Ya, meskipun kita kalah atas Australia Tapi kalau melihat secara permainan Timnas Indonesia tidak begitu jauh kalahnya secara permainan, teman-teman Ya, gol-gol dari Timnas Australia dicetak oleh Elkan Bagot pada menit ke-12 melalui gol bunuh diri, teman-teman Ini bola deflection menyentuh kaki Elkan Bagot sehingga dihitung sebagai gol bunuh diri yang dicetak oleh Elkan Bagot Sementara gol kedua dari Timnas Australia dicetak oleh Boyle Gol kedua ini ada sedikit kesalahan dari Asnawi Mangku Alam yang tidak melakukan scanning sebelum turun bertahan Sehingga Boyle tidak terlihat dari belakang Asnawi Mangku Alam mampu menyundul bola dan gol itu masuk ke gawang dari Ernando Ari Gol ketiga dari Timnas Australia dicetak di babak kedua pada menit ke-89 melalui Godwin teman-teman Dan gol ke-4 dari Timnas Australia dicetak oleh Suter pada menit ke-91 pemain yang paling tinggi di Australia teman-teman Yang mencetak gol ke-4 ke gawang Ernando Ari Secara keseluruhan melihat statistik permainan, ya kita tidak terlalu tertinggal jauh dari Timnas Australia Karena dari penguasaan bola, Timnas Australia menguasai 52% dan Timnas Indonesia 48% Dari passing, banyaknya passing Australia 436 sementara Timnas Indonesia 426 Tidak terlalu jauh teman-teman perbedaannya Begitupun dengan on target, on target tembakan ke gawang Australia mencatatkan 4 shoot on target sementara Timnas Indonesia 1 shoot on target Total dari tembakan ke gawang Australia mencatatkan 7 tembakan ke gawang Indonesia 5 tembakan ke gawang Tetapi hanya satu yang menuju ke gawang yaitu tendangan dari Justin Habner Kalau tidak salah sementara Australia 4 shot on target semuanya berbuah gol Artinya kita kurang klinis di lini depan Sementara Timnas Australia setiap peluang yang ia dapat Mampu dimaksimalkan oleh para pemain-pemain dari Timnas Australia Sehingga kita kebobolan 4 gol dari 4 shoot on target yang mengarah ke gawang Timnas Indonesia Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa Tentunya ini akan menjadi pengalaman yang berharga untuk para pemain-pemain Timnas Indonesia Dan saya yakin pemain-pemain Timnas Indonesia ini masih bisa berkembang Kita tahu sendiri bahwa pemain-pemain yang dibawa oleh Sintayung ke Piala Asia ini Merupakan salah satu pemain termuda di Piala Asia Jadi jangan khawatir teman-teman Kalau pemain-pemain ini bisa berkembang secara individu Aku yakin Timnas Indonesia juga akan berkembang secara permainan di masa depan Kita membutuhkan pemain-pemain ini tentunya tidak pantas lagi Jika kegagalan Timnas Indonesia untuk mengalahkan Timnas Australia Dijadikan sesuatu lelucon atau ada lagi hina-hinaan Tentunya kita harus memberikan support kepada pemain-pemain Timnas saat ini teman-teman Karena sudah berhasil mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Melawan 3 tim terkuat di grup D yang kita tahu melawan Timnas Irak, Jepang, Vietnam Yang kita tahu Vietnam sangat sulit untuk mengalahkan Vietnam Tapi di turnamen bergensi di Piala Asia kita mampu mendapatkan 3 poin dan mengalahkan Vietnam Dan itu poin 3 ini yang membuat Timnas Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar Setelah melihat pertandingan dari Kyrgyzstan versus Oman berakhir imbang teman-teman Dan masuknya Timnas Indonesia ke babak 16 besar Saya memang tidak terlalu berharap banyak Karena kita tahu sendiri secara peringkat saja kita jauh Jauh dari Australia teman-teman Peringkat 146 melawan Timnas Australia yang peringkatnya 25 Itu sangat jauh Tapi ternyata kalau kita melihat permainan tadi di lapangan Tidak begitu jompang secara permainan Bahkan kita juga mampu menciptakan peluang-peluang melalui open play Dari sayangnya kita tidak klinis jika mendapatkan peluang teman-teman Peluang dari Marcelino Ferdinand, peluang dari Jakob Sayuri Itu seharusnya bisa menjadi gol Tapi ya lagi-lagi Kita memang kurang maksimal Lini depan kita masih belum bisa menciptakan gol Seperti Ropay Sturik Begitupun dengan pemain-pemain yang lain Ya kita di tiga pertandingan sebelumnya Kita hanya mampu menciptakan satu Satu gol dari setiap pertandingan Artinya ada tiga gol yang diciptakan Timnas Indonesia Di Piala Asia ini Ya ketika melawan Timnas Australia Kita tidak mampu menciptakan gol Tapi secara permainan Saya melihat permainan dari Timnas Indonesia Ada peningkatan, ada kemajuan Dan tentunya jika ingin kita melihat Timnas ini Melangkah lebih jauh, berkembang lebih jauh Hal pertama yang harus dilakukan yaitu Mempertahankan pelatih Timnas Indonesia saat ini Yaitu Coach Sintayong teman-teman Artinya ini tugas dari PSSI Atau Bapak Erick Thohir Apakah akan melanjutkan kontrak dari Coach Sintayong Untuk menangani Timnas Indonesia sampai 2027 Atau 2028 Karena kita tahu sendiri Timnas Indonesia benar-benar secara fisik Udah berkembang sangat baik Udah mampu bermain selama 90 menit Tanpa keram teman-teman Jadi ada PR masih yang harus dikerjakan oleh Sintayong Di Timnas Indonesia Untuk meningkatkan performa dari Timnas Indonesia Dan dengan catatannya itu tadi Bapak Erick Thohir memperpanjang dulu Kontrak dari Coach Sintayong Untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia berapa tahun Mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun Saya masih mengharapkan Sintayong Masih layak menangani Timnas Indonesia sampai 5 tahun ke depan Kita udah mendapat fondasinya Tinggal ya menunggu lagi Untuk hasilnya Jadi Tentunya saya berharap ini Benar-benar kejadian Kontrak Sintayong diperpanjang dulu Karena pemain-pemain ini Udah Udah memperlihatkan Sesuatu Yang kita saksikan sendiri di Piala Asia ini teman-teman Dan tim ini akan kembali Nanti berjuang di kualifikasi Piala Dunia teman-teman Yang kita tahu Kita baru mendapatkan Satu poin di kualifikasi Piala Dunia Kemarin melawan Timnas Filipina Kita kalah melawan Timnas Irak Dan ketika di pertemuan kedua di Piala Asia kita Mampu mencetak gol kembali ke gawang Timnas Irak Jadi tentunya saya berharap Pemain-pemain ini atau squad ini Terus meningkatkan performanya Supaya Nanti Di kualifikasi Piala Dunia Mampu mendapatkan hasil-hasil maksimal Dan lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia Sona Asia teman-teman Karena Siapa tahu Indonesia Bisa juga berlagak Di Piala Dunia 2026 nanti teman-teman Oke Mungkin sampai disini dulu Stay healthy No baper baper Bye bye